Halo Sobat MG Channel, selamat datang kembali di video-video versi MG Channel yang informatif dan menarik. Video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang muncul di tengah wabah pandemi virus corona. Arti lockdown, social distancing, isolasi dan istilah corona lainnya, ternyata banyak yang masih salah kaprah. Ya, virus corona baru atau COVID-19 yang bersumber dari Wuhan, China telah menginfeksi seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus ini sebagai pandemi atau wabah penyakit global. Bahkan hingga Maret 2020, total ada 198.422 kasus corona di seluruh dunia. Sejumlah negara mulai memperlakukan kebijakan social distancing hingga lockdown di negara mereka. Berbagai cara memang dilakukan oleh negara-negara di dunia agar penyebaran virus ini dapat dijaga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang arti dari istilah-istilah yang muncul di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe MG Channel, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dan informatif dari MG Channel. Istilah yang pertama, lockdown. Lockdown artinya adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Jika dikaitkan dalam istilah teknis dalam kasus corona atau COVID-19, arti lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Tujuan dari mengunci wilayah ini agar virus corona tidak menyebar lebih jauh lagi. Jika suatu daerah dikunci atau lockdown, maka semua fasilitas umum harus ditutup. Di antaranya sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan untuk beraktivitas. Selain itu, aktivitas warganya pun dibatasi. Yang kedua, karantina Karantina artinya hampir sama dengan isolasi, yakni membatasi seseorang agar tidak berinteraksi dengan orang lain. Bedanya, karantina digunakan untuk seseorang yang telah terpapar virus corona, namun belum menunjukkan gejala sakit. Meski belum menunjukkan adanya gejala-gejala telah terinfeksi, orang tersebut harus dikarantina, guna memastikan tidak terinfeksi atau menginfeksi orang lain. Istilah yang ketiga, Social Distancing Social Distancing adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain. Mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti supermarket, bioskop, mal, dan stadion. Bila seseorang dalam kondisi yang mengharuskannya berada di tempat umum, setidaknya perlu menjaga jarak sekitar 1,5 meter dari orang lain. Lanjut ke istilah yang keempat, KLB. Status Kejadian Luar Biasa atau KLB adalah status yang ditetapkan pada suatu daerah yang diakini telah terpapar suatu penyakit dengan situasi mulai mengkhawatirkan. Penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501, Garing Menkes, Garing Per, Garing 10, Garing 2010, tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Dalam aturan tersebut, KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Yang kelima, Isolasi Isolasi artinya tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lain. Istilah isolasi biasanya digunakan untuk seseorang yang telah menunjukkan gejala terinfeksi virus, baik itu virus COVID-19 maupun virus lainnya, dan berpeluang untuk menginfeksi orang lain sehingga perlu dipisahkan agar virus tidak menyebar. Dalam situasi ini, pemerintah memaksa menutup sejumlah tempat dan kawasan umum guna menekan penyebaran virus corona. Aktivitas warga juga akan dibatasi dan diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Yang keenam, ODP atau Orang Dalam Pemantauan Semua orang yang berasal dari negara yang sudah diakini terjadi penularan antar manusia, pemantauan dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila orang tersebut sakit, sehingga bisa dengan segera dilakukan pengecekan. Istilah yang ketujuh adalah PDP atau Pasien Dalam Pengawasan Apabila ODP sakit dengan gejala yang mengarah ke influenza, sedang atau berat seperti batuk, flu, demam dan gangguan pernafasan, maka secara langsung orang tersebut akan dikategorikan dalam kategori PDP. Lanjut, urutan ke delapan, istilah suspek. Apabila PDP memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang dikonfirmasi positif COVID-19, maka dia menjadi suspek. Istilah yang kesembilan adalah imported case. Imported case adalah pasien tertular saat ada atau setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Nah, Sobat MG Channel itu dia penjelasan mengenai istilah-istilah yang muncul dan kerap digunakan dalam penanganan virus COVID-19. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share video ke semua media sosial dan teman-temanmu agar MG Channel bisa memberikan manfaat dan pengetahuan ke banyak orang. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.